Hai shalom selamat malam bapak terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya pada malam hari ini saya akan mereview buku pertama Sosiologi komunikasi tentang belajar dari komunikator dalam perubahan sosial memikirkan kembali kegiatan pembangunan nama indri anima genim 2003-03-0088 jurusan Sosiologi kelas C semester 2 Universitas Menteri Cendana Kupang 2021 Hai kata pengantar puji syukur kehadirat ala yang terlalu memberikan ramah dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah ini tepat pada waktunya ada pun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari bapak dosen pada mata kuliah Sosiologi komunikasi selain itu makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan juga bagi saya yang pertama pendahuluan awal-awal yang murki dan paduan membingungkan dari Indologi berbuat baik sejarah komunikasi membangun sejarah komunikasi pembangunan atau nama lain atau nama lain apapun yang lebih disukai misalnya difkon komdev c4d komunikasi dalam atau untuk pembangunan berkelanjutan komunikasi untuk perubahan sosial komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial komunikasi dan pendidikan untuk pengembangan atau pengetahuan didokumentasi dengan baik modernisasi paradigma ketergantungan dan multi dan multilisitas atau partisipasi paradigma yang berikut kita masuk ke apa atau siapa pemerintah bagi mereka yang bagi mereka yang mengurung komunikasi pembangunan dalam pemerintah yang bersangkutan pertanyaan yang diperlukan pertimbangkan adalah apa atau siapa pemerintah meski politik negara adalah pemerintah namun begitu juga dengan layanan penyeluhan pertaniannya universitas negeri adalah pemerintah unit kesehatan perdesaan adalah pemerintah orang-orang yang menjadi pria pertama adalah atau seharusnya untuk untuk keluarga petani untuk pelajar untuk pasien menjadi pemerintah tidak juga otomatis menjadi politik dari libertarian yang menyapa yang menyapu mendakwa komunikasi pembangunan karena digunakan oleh instansi pemerintah seperti tiga seperti tiga yang baru saja disebut adalah alih logika yang buruk atau salah membaca konsep yang berikut tiga konsep komunikasi untuk pembangunan barangkali inilah saat terbaik untuk menyampaikan sesuatu tentang jurnalisme pembangunan komunikasi pendukung pembangunan dan komunikasi pembangunan sebagaimana semula dihadapi tiga ketuduhan satu sama lain menjadi produk dari pencarian untuk konten dan metode komunikasi yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat miskin yang berujung menuju kehidupan yang lebih baik ketiganya dimaksudkan untuk melewati ekonomi dan masalah sosial dengan informasi yang sebagian besar-besar dari sains jika mendukung mereka mengidentifikasi dengan kelompok lain selain komunikator profesional itu dengan sosial yang melopori jurnalisme pembangunan dengan bijak untuk membuang waktu untuk pers philippine dipimpin oleh joan markado dan philippine news service service mulai bekerja berita mendalam tentang pada waktu itu topik yang tidak bisa seperti tingkat pertumbuhan populasi poten pengundulan induksi perikanan tren ekonomi rasional perumahan kerusakan tikus tanaman aliran imigrasi dan kebijakan air yang berikut apakah perkembangan informasi publik pemerintah komunikasi sejak pertengahan tahun 70-an ketika artikel krisis tentang komunikasi pembangunan menjadi mode itu telah ditinggalkan atau dicemua secara terbuka sebagai ala paradik propaganda pemerintah jika itu telah digunakan itu pasti bahwa bagaimana itu dipahami ini bukan pertama kali sebuah ide telah disesuaikan untuk tujuan yang sama sekali berbeda atau sebuah objek yang digunakan untuk fungsi selain yang dimaksudkan yang berikut kebijakan komunikasi pembangunan tatanan informasi dari komunikasi baru untuk pedesaan jelas valid dan menyesak untuk alasan yang sama yang diajukan atas nama tatanan dunia baru nasional kebijakan komunikasi harus diterapkan dan bahwa akan meningkatkan akses ke informasi daerah perkotaan dan perdesaan jika seperti pada makrokosmos beberapa penyebab kriminalitatif arus berakar secara internal secara eksternal maka disitulah arus harus diperbaiki huruf bahasa nasional lemah sistem pendidikan yang tidak memadai mata rantai yang teregmentasi diantara banyak orang ini mengikuti kebijakan komunikasi itu diinginkan adalah mereka yang akan mengatasi terlepas dari apakah medianya tidak terlihat tetapi pemerintah Asia bisa mengambil sikap tegas untuk selamanya dan menyelesaikan teknologi komunikasi yang ada dan memerangi penyakit ini komputer itu cepat merevolusi gaya hidup di kawasan industri seperti Singapura dan Hongkong ini adalah waktu jika belum cepat revolusi gaya hidup di kawasan industri seperti ini tidak melanjutkan memperlebar jarang jurang antara kota dan desa atau orang miskin dan orang kaya yang berikut tatenan informasi dan komunikasi dunia baru menggembarkan dan mengamati selamat tinggal di Philippines dan Malaysia dan saat itu melakukan penelitian ekspensif di kompen di komen mil karibahan saya menulis makalah untuk konferensi International Association for Massa Communication yang diadakan di Lake Spice, Jerman pada bulan September 1974 berjudul Media Massa di Negara Berkembang empat teka-teki makalah ini membahas empat masalah yang membingungkan dan solusi disarankan untuk masing-masing yang mengarah ke lebih banyak masalah teka-teki itu adalah satu, membuat media massa praktis secara ekonomi dan budaya bagi negara-negara berkembang yang kedua, membuat media melayani kepentingan massa yang ketiga, menyelesaikan konflik antara kebebasan pers dan pembangunan jurnalisme yang keempat, merancang teori penelitian media massa dan sesuai dengan dunia berkembang sebagai anggota gerakan non-block mengangkat isu komunikasi massa erat dengan negara mereka yang akhirnya mengarah informasi dan komunikator orde banyak dari apa yang juru dibicarakan M, Mas, Kombi dan lainnya yang mengulangi sangat mirip dengan poin yang dibuat di makalah empat teka-teki alasan kemenirapan itu terungkap kemudian dalam tulisan Kirlor Nortreng yang pada tanggal 1993 menyatakan makalah oleh John Lenn Herbert Siller dan saya sendiri, Nortreng dikirim terlebih dahulu ke Tunisia penyelenggaraan Tuan Rumah yang menyediakan dalam menulis alamat utama mereka kampanye UNESCO dan NWIS sangat dilebih-lebihkan di Barat Pers dengan menghina serius terhadap kebebasan eksperiensi kebebasan berekspresi dan menuduh bahwa UNESCO telah melakukan bahwa UNESCO telah melakukan memplolitasi dengan demikian memberikan alasan bagi Amerika Serikat dan Inggris Raya untuk menarik diri dari organisasi tersebut pada pertengahan 1970-an sebagai sebuah buku empat artikel dan ceramah yang telah saya tulis untuk sementara waktu terkait dengan empat teka-teki mereka berurusan dengan menyerah budaya, akar rumput, rakyat media, penjualan teknologi tinggi penerapan penelitian komunikasi ke dunia ketiga dan penulang-ulang masalah selama 12 tahun kesimpulan berdasarkan pengamatan dan pengalaman tangan pertama kali ini serta pemikiran yang dimiliki berkembang secara mereka saya percara komunikasi baik, interpersonal, alternatif, dan massa memiliki peran paling penting dalam membawa perubahan sosial bahwa ada pemberian apa yang tidak begitu jelas adalah menentukan komunikasi yang paling cocok untuk proyek audiens tertentu yang paling sederhana paling hemat biaya cara membuat mendistribusikan pesan dan lebih dari sekedar membuat orang sadar memberikan pengetahuan menemukan strategi yang paling efektif dan mengubah sikap mereka dan praktik kabar baiknya adalah DEFCOM tidak memulai dari awal ada banyak sekali teori dan informasi yang telah dikumpulkan dari kerja lapangan dan penelitian yang dibutuhkan untuk ditinjau ulang diperbaharui mungkin dalam hubungannya dengan pengetahuan dan teknologi yang lebih baru gagasan setengah abad markado sealer dan sejenisnya tetap relevan dan mungkin perlu diterapkan lebih banyak hari ini daripada mereka pertama kali diperkenalkan pikirkan sebentar apakah konglomerat konglomerat bertani lebih baik untuk kesehatan manusia perawatan hewan dan jutaan dan jutaan dari mata pencarian pertani kecil apakah bumi dihuni secara masif oleh malang apakah pendidikan lebih baik menggunakan metode top down non-partisipatif dari pengajaran apakah imperialisme media dan budaya telah dilenyapkan oleh globalisasi saat manusia bergegas lebih dahulu ke teori perlengkapan atau teknologi terbaru mereka lupa bahwa banyak hal dipelajari dari apa yang sebelumnya seseorang tidak pandas mendapatkan untuk diberi labor laudiat untuk menunjukkan bahwa teknologi hingga memiliki kelemahan bahwa ada perkembangan kecil sederhana dan lambat bisa terjadi bermanfaat bahwa ada harga yang dibayar untuk modernisasi dan adanya teknologi tinggi dengan banyak belahan bumi selatan dibawah penguasa otoriter yang yang mengontrol pendanaan pemerintah dan pada gilirnya berkelangsungan proyek DEFCOM yang biasanya sangat banyak tergantung kepada dukungan negara dan seringkali ternoda dengan motif tersembunyi beringkas dari pengalaman dan perspektif ini DEFCOM mewakili saya menyebarkan informasi dalam bentuk dalam berbagai bentuk dan gaya melalui saluran interpersonal alternatif atau masa untuk menunjukkan kesedaran masalah sosial dengan tujuan mengubah sikap dan praktik untuk kemajuan individu dan komunitas sekian dan terima kasih selamat menikmati